Pengaturan slide sisi kiri, sisi kanannya sudah oke juga? Siap Pak, sudah. Oke. Bentar ya. Oke. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa PKPA yang saat ini melakukan praktek kerja profesi apotekar di Rumah Sakit Esnawan dan juga di Rumah Sakit Sanin Padang. Sebelum Anda mempresentasikan tugas yang sudah diberikan berkaitan dengan Komite Farmasi Terapeutik dan Unit Dose System, saya akan memberikan tutorial sedikit berkaitan dengan apa sih yang dimaksud dengan Unit Dose Dispensing atau Unit Dose System. Berkaitan dengan pelayanan farmasi, peran dari apotekar yang bekerja di Farmasi Rumah Sakit ataupun Hospital Pharmacist. Hospital Pharmacist ini yang bekerja di Hospital Farmasi melayani kebutuhan obat untuk pasien rawat inap, inpatient, dan juga pasien yang rawat, bukan dirawat, jadi pasien yang hanya melakukan konsultasi ke dokter yang ada di Rumah Sakit, kemudian dia menelus obat di Hospital Farmasi, kemudian kembali ke rumah. Mengenai pelayanan obat untuk outpatient ini tidak ada masalah, karena ini mirip dengan pelayanan kefarmasian yang ada di retail farmasi. Yang kita akan bahas nanti lebih banyak adalah berkaitan dengan pelayanan obat untuk pasien rawat inap, atau inpatient. Untuk melayani kebutuhan obat kepada pasien yang rawat inap, ada beberapa sistem. Sistem ini tergantung kepada kebutuhan dan juga ketersediaan teknologi dan juga sumber daya yang ada di Rumah Sakit. Beberapa Rumah Sakit yang masih sederhana, yang masih melakukan semuanya sistem secara manual, tidak ada masalah, selama itu dapat diterapkan dengan baik. Tetapi bagi Rumah Sakit yang sudah menerapkan electronic system, digital system, mulai dari dokter menulis resep kepada pasiennya, kemudian langsung bisa dimonitor di Hospital Farmasi, dan juga di unit pelayanan di keperawatan, hal ini akan lebih mudah karena semuanya sudah terintegrasi online. Jadi pelaksanaan pelayanan obat kepada pasien yang dirawat inap ini sangat tergantung kepada aplikasi sistem dan juga sumber daya manusia yang tersedia di Rumah Sakit tersebut. What is unit dose system? Apa yang dimaksud dengan unit dose system? Unit dose system yaitu dose medications which are ordered, packaged, handled, administered, and charged in multiples of single dose units containing a predetermined amount of drugs or supply sufficient for one regular dose application or use. Jadi memang obat itu disiapkan hanya untuk kebutuhan satu pasien saja dan dalam pemberian yang memadai, satu kali dosis secara teratur. unit dose dispensi juga bisa diartikan sebagai OUDD. One unit dose dispensi. Yaitu sistem for preparation and distribution of drug served in a single dose and made ready to be consumed once. Jadi obat itu sudah disiapkan single dose dan disiapkan sedemikian rupa sehingga siap untuk digunakan oleh pasien di rumah sakit. Jadi tidak akan tertukar karena satu pasien obatnya sekali diberikan dan sangat spesifik untuk pasien tersebut. Jadi tidak mengambil persediaan obat yang ada di counter pelayanan ataupun nurse counter, tetapi memang sudah didesain satu dosis untuk satu kali pakai untuk satu pasien tertentu. Perlu diketahui juga adanya beberapa model distribusi obat yang ada di rumah sakit. Slide ini menggambarkan model distribusi obat di rumah sakit. Ada yang sentralisasi, ini menggunakan floor stock, juga bisa menggunakan card fill. Ada juga yang sifatnya desentralisasi. Ada setelah service, dan juga ada automated dispensing cabinets. Semuanya ini bisa diterapkan sesuai dengan kondisi dari rumah sakit tersebut. Unit dose system ini pertama kali digunakan di rumah sakit pada awal tahun 1960. jadi bukan merupakan suatu sistem yang baru. Hanya saja mungkin di dalam aplikasinya ataupun implementasinya bisa bervariasi antar rumah sakit yang satu dengan rumah sakit yang lain. Unit dose system ini used to decrease medication administration errors by nursing staff and reduce medication waste. Jadi tujuan diterapkannya unit dose system ini di rumah sakit adalah untuk mengurangi medication error yang dilakukan oleh perawat. Staff perawat di rumah sakit. Dan juga bisa mengurangi sisa obat yang tidak perlu. Kalau itu dibebankan kepada pasien, tentunya akan memberatkan pasien secara finansial. Jadi peran dari apotekar nanti akan lebih dominan. Mulai dari menerima resep obat, menyiapkannya, kemudian menyerahkannya ke perawat. Sehingga dengan demikian, kesalahan-kesalahan ataupun administration error yang mungkin terjadi pada level perawat itu bisa dikurangi. Nah, dengan sistem ini tentunya tujuannya adalah supaya pasien mendapatkan obat dengan baik dan benar, tepat waktu, dan juga bisa dihindari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dan juga mengurangi risiko sisa obat yang nanti akan dibebankan kepada pasien. Apa manfaat diterapkannya unit dose system ini di rumah sakit dan untuk pasien? Berikut ini ada beberapa keuntungan, manfaat, advantages dari diterapkannya unit dose system ini di rumah sakit. Pertama, pasien mendapatkan pembayaran farmaseutical service 24 jam sehari dan diberikan hanya dosis yang diadministrasi kepada mereka. Jadi pasien akan mendapatkan pelayanan obat itu 24 jam sehari dan termonitor dengan baik. Tentunya kalau sudah termonitor dengan baik selama 24 jam, pasien akan menggunakan obat dengan dosis regimen yang benar. Cara pakai yang benar. Dengan dosis regimen yang benar, cara pakai yang benar, maka diharapkan didapatkan efek obat yang optimal dan juga compliance-nya baik, adherence-nya baik, sehingga efek klinis yang diperoleh oleh pasien juga akan baik. Kedua, all doses of medication required at the nursing station are prepared by the pharmacy. That's allowing the nurse more time for direct patient's care. Jadi manfaat yang kedua, semua obat itu disiapkan oleh apotekar di farmasi rumah sakit. Sehingga dengan demikian, nurse atau perawat memiliki banyak waktu, lebih banyak waktu yang dialokasikan, difokuskan untuk perawatan pasien secara langsung. Jadi tidak dilibatkan lagi untuk detail ataupun administrasi berkaitan dengan pemakaian obat kepada pasien. Yang ketiga, allow the pharmacist to interpret or check a copy of the physician's original order thus reducing medication errors. Jadi dengan sistem ini memungkinkan apotekar bisa mengevaluasi, melakukan cross-checking atas resep yang diberikan oleh dokter kepada pasien. Dan dengan demikian, bisa mengurangi atau meminimalisasi medication error yang terjadi di rumah sakit. yang keempat, elimination excessive duplication of orders and paperwork at the nursing station and pharmacy. Jadi bisa mengurangi atau menghilangkan duplikasi-duplikasi yang eksesif berlebihan. Ada order yang diulang dua kali dan juga ada penyiapan atau mengerjakan paperwork administrasi sampai dua kali di nursing station dan juga di apotek. Jadi dengan demikian, kalau duplikasi ini bisa diminimalisir atau dihilangkan sama sekali, maka penggunaan waktu akan menjadi efisien baik bagi apotekar maupun perawat di nursing station. Yang kelima, eliminate credit. Jadi bisa mengurangi atau mengeliminasi sama sekali obat yang tidak digunakan lagi kembali ke apotek dan itu seringkali menjadi beban pasien. Jadi obat dengan unit dose system ini tidak ada lagi obat yang berlebih. Jadi semua akan digunakan oleh pasien. Yang keenam, transfer intravenous preparation and drug reconstitution procedures to the pharmacy. Jadi semua penyiapan untuk obat suntik kan perlu diencerkan dengan air steril. Jadi reconstitution procedures ini tidak lagi dilakukan di nursing station, tapi sudah dilakukan di mana? Di hospital pharmacy. Jadi perawat tinggal langsung memberikan obat suntik kepada pasien. Sehingga dengan demikian error itu bisa dihindarkan. yang ketujuh promotes more efficient utilization of professional and non-professional personnel. Jadi dengan menggunakan unit dose system ini, maka profesionalisme dari apoteker di rumah sakit itu akan lebih berperan. Lebih dihargai. Sehingga dengan demikian ini tentunya akan bermanfaat bagi semua pihak. Bagi apoteker dan juga bagi profesional lain yang ada di rumah sakit. Yang kedelapan, reduces revenue losses. Jadi bisa dikurangi dampak-dampak finansial yang berakibat negatif, kerugian bagi rumah sakit. Kesembilan, conserve space in nursing units by eliminating bulky for stock. Jadi nursing station itu bisa lebih rapi. Lebih tidak dibebani untuk menyimpan banyak obat untuk banyak pasien yang ada di wings-nya. Jadi space untuk bekerja lebih baik bagi nursing itu, nurse di nursing station akan lebih baik. Yang ke sepuluh, eliminate pilferage and drug waste. Pilferage ini bisa berarti kehilangan obat atau obat yang mahal itu bisa dicuri. Dan juga sisa obat yang tidak perlu. Jadi dengan diterapkannya unit dosis ini, kehilangan obat atau pencurian obat serta sisa obat yang tidak perlu itu bisa dihindarkan. Yang kesebelas, extends pharmacy coverage and control throughout the hospital from the time the physician writes the order to the time the patient receives the unit dose. Jadi ini akan melibatkan apotekar lebih integrated. Mulai dari obat itu diresapkan oleh dokter, kemudian disiapkan di hospital farmasi, sampai obat itu diberikan secara unit dose kepada pasien. Jadi peran peran dari apotekar itu akan lebih baik, lebih integrated, dan lebih fokus terima kasih. Pasien safety. Jangan sampai pasien diberikan obat yang keliru, yang harusnya diberikan kepada pasien lain, diberikan kepada pasien tersebut. Atau ada obat yang tidak diberikan pada jadwal yang seharusnya dia menggunakan obat secara teratur. Jadi ini tujuannya adalah orientasinya kepada pasien safety. Di samping adanya manfaat yang sangat dirasakan dengan penerapan unit dose system ini, tentunya ada beberapa disadvantage. Ada beberapa kekurangan ataupun kelemahan dari sistem ini. Tidak ada satu sistem pun yang sempurna 100%. Tetapi bagaimana kita bisa mengoptimalisasikan suatu sistem dalam hal ini unit dose system itu dengan baik, maka disadvantage ini bisa diminimalisir. Beberapa disadvantage ataupun kekurangan ataupun kelemahan yang bisa diidentifikasi dari penerapan unit dose system ini adalah Karena keterlibatan apotekar dan tenaga kefarmasian itu sangat terlibat mulai dari penyiapan sampai penyerahan obat kepada nurse, tentunya ini memerlukan apa? Processing time. Perlu juga tambahan equipment yang diperlukan supaya bisa berfungsi dengan baik. Requires more storage space. Nah ini jadi diperlukan ruangan hospital farmasi yang lebih memadai, yang lebih besar, tapi tidak ada masalah selama itu bisa dimanage dengan baik dan juga untuk meminimalisir ineffisiensi yang mungkin terjadi kalau aplikasi ini tidak diterapkan. No cost saving to pharmacy, walaupun ini tidak terasa 100% benar, sebetulnya dengan penerapan unit dose system ini akan banyak penghematan-penghematan dapat dilakukan oleh hospital pharmacist. Gambar ini menunjukkan medication cards. Apa itu medication cards? Jadi medication cards ini sudah banyak juga diterapkan di rumah sakit. Contain an individual drawer or tray for each patient. Jadi masing-masing pasien itu memiliki satu wadah khusus di mana obat yang diperlukan untuk pasien itu ada dalam satu tempat dedicated untuk satu pasien. Each individual drawer in a medication card is filled daily to meet patient medication needs. Jadi ini contoh dari medication cards. Anda lihat di sini, ini ada obat suntik, ada beberapa obat lain yang dimasukkan ke dalam cards ini. Setiap hari diisi. Semua obat itu masing-masing sudah jelas labelingnya, cara pakainya. Dengan demikian, kalau ini diterapkan dengan baik, medication error itu bisa diminimalisir. Bagaimana sistem unit dose ini diaplikasikan? How is the work of unit dose? Yang ideal adalah each drawer for one patient. Jadi tadi medication card-nya itu satu pasien, satu card, atau satu drawer. Each patient must have medication form. Jadi masing-masing pasien itu memiliki medication form. Itu bisa di cross-check. Jadi antara medication form dengan obat yang tersedia di drawer ataupun di card itu pas sama. Sehingga dengan demikian bisa dihindari terjadinya kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, bahkan bisa berakibat fatal. Perlu Anda ketahui juga bagaimana sistem medication order yang ada di rumah sakit. Nanti Anda bisa lihat bagaimana sistem order obat yang dilakukan di rumah sakit Esnawan ataupun di rumah sakit Sanin Padang. Ini secara teoritis, medication order ini dibagi tiga bagian besar. Ada PRN order, prorenata order, nanti akan dibahas satu persatu. Ada standing order, dan ada state order. Jadi tergantung dari kebutuhan obat, kondisi pasien. Medication order itu dibagi di dalam tiga kelompok. Yang pertama, PRN, prorenata order ini. This is an order for medication to be administered only on and as needed basis. Misalnya, satu tablet setiap 4 jam atau 6 jam jika diperlukan untuk mengatasi nyeri. Jadi penggunaan obat ini sesuai dengan kebutuhan saja, as needed basis. Jadi tidak digunakan setiap hari, tidak digunakan setiap saat. Jadi kalau ada keluhan nyeri yang muncul dan nyerinya itu hebat, tidak bisa ditahan oleh pasien, maka dia bisa diberikan order PRN, prorenata, jika perlu, as needed basis. Yang kedua adalah standing order. Jadi ini berkaitan dengan regular order. Standing order, a standard or regular medication order for patients to receive medication at scheduled intervals. Misalnya satu tablet setiap 8 jam. Jadi ini merupakan order obat sesuai dengan aturan pakai ataupun dosage regimen yang diberikan oleh dokter kepada pasien. Jadi ini merupakan standing order. Berikutnya adalah stat order. Stat order ini adalah an order for medication to be administered immediately. Jadi ada obat yang perlu diserahkan dan diberikan segera, immediate, urgent. Jadi ini bukan penggunaan secara regular. Mungkin ada sesuatu kondisi di mana pasien memerlukan pemberian obat tertentu dan itu harus segera. Maka bisa dilakukan stat order. Saat itu harus segera disiapkan dan segera diberikan. Immediately. Segera. Terakhir ingin saya sampaikan di sini di beberapa rumah sakit. Saya tidak tahu apakah di rumah sakit Senawan ada peralatan ini atau di rumah sakit Saanin. Ini ada packaging machine yang sederhana, yang bisa digunakan untuk mengemas obat yang dibutuhkan pasien. Jadi alatnya ini sederhana. Jadi seperti melakukan packaging di industri. Jadi kalau anda lihat di sini satu strip ataupun ini berisi obat yang dibutuhkan oleh pasien. Jadi tidak lagi dimasukkan ke dalam pot atau ke dalam plastik. Kalau obat itu dimasukkan ke dalam pot atau plastik bisa mempengaruhi stabilitas dari obat. Bisa juga terjadi kontaminasi. Tetapi kalau obat itu sebelum diberikan kepada pasien dikemas secara higienis seperti ini. Tentunya hal itu bisa dihindari. Ini sebagai contoh. Anda lihat dalam satu kemasan ini untuk satu pasien terdiri dari beberapa macam obat. Jadi obat katakan satu pasien mendapatkan tiga atau empat obat. Nah biasanya kan dimasukkan di dalam plastik ataupun dimasukkan dalam pot. Nah ini dimasukkan ke dalam wadah yang sudah menggunakan alat machine tadi. Packaging machine. Misalnya di sini informasi dari masing-masing ini. Patient name. Ini ada nama pasiennya. Justin Magure. Ada medication name and strength. Jadi ada nama obatnya di sini. Glukofag, Prilosec. Dosisnya 20 mg, 500 mg. Dia juga mendapatkan glukotrol 5 mg. Zocor 20 mg. Jadi 5 obat ini ada di dalam satu packing ini. Dan ada nama-namanya. Nama dari masing-masing obat yang ada di dalam packaging ini. Kemudian juga ada time of administration. Jadi kapan obat itu digunakan juga ada di sini. Prilosec kapan. Glukofagnya katakan satu kali sehari. Kemudian ada juga barcode di sini. Barcode ini untuk menjamin bahwa obat ini memang ditujukan untuk pasien tertentu. Sehingga kekeliruan pemberian obat itu bisa dihindarkan. Jadi ini sudah menggunakan digitalisasi elektronik yang cukup memadai dan sangat praktis. Oke, ini sebagai pengantar dan untuk melengkapi presentasi 2 minggu yang lalu berkaitan dengan unit dose system yang ada di rumah sakit. Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke presentasi dari mahasiswa. Oke, kalau tidak ada kita masuk ke presentasi yang Anda sudah rencanakan dan jadwalkan. Saya minta salah satu dari Anda yang berfungsi sebagai moderator yang mengatur trafik teknis presentasi dan urutannya. Oke, saya siap untuk mengevaluasi dan mereview apa yang Anda presentasikan. Silahkan. Diatur slide? Ya, oke. Good. Halo? Ini sekali lagi, ini nama saya keliru ya. Cara penulisannya nanti saya kasih di WA lagi kan sudah diberikan cara penulisan nama dan gelar yang benar. Ya, nanti di koreksi ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari rumah sakit di WA. Kami dari mahasiswa PKP rumah sakit Prof. Rapisani Padang akan mempresentasikan tugas kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sharifah. Dianmiat dulu ya. Saya Desir Anasari akan melanjutkan presentasi. Di sini sistem dan analisi metode distribusi obat yang dipakai di rumah sakit. Ada beberapa sistem distribusi yang dipakai di rumah sakit jiwa. Yang pertama sistem residu individu atau permintaan lengkap. Yang kedua sistem distribusi obat residu atau UDD. Sistem residu individu atau permintaan lengkap. Sistem dan distribusi obat oleh rumah sakit sentral. Sesuai dengan yang tertulis pada residu yang ditulis oleh dokter. Untuk pasien dalam sistem ini semua obat yang diperlukan untuk pengobatan dispensing. Dari IFRS. Resip asli dikirim ke IFRS oleh perawat. Kemudian resep itu dipreses sesuai dengan cara dispensing yang baik. Dan obat siap untuk didistribusikan kepada pasien. Biasanya sistem ini diresepkan untuk penggunaan selama tiga hari atau satu minggu. Dua sistem distribusi obat dosis unit atau UDD. Sistem distribusi obat yang disiapkan dalam bentuk satuan unit atau kemasaan unit untuk sekali pemakaian. Atau unit tunggal siap konsumsi dan untuk penggunaan tidak lebih dari 24 jam. Pada UDD, obat diracip dalam tempat yang siap diberikan kepada pasien. Lalu petugas depo obat akan menyediakan obat-obatan dalam bentuk unit dosis. Dan ditaruh pada masing-masing wadah. Wadah obat yang diberi label nama pasien. Sesuai dengan bangsa tempat pasien dirawat. Suaranya tidak kedengaran. Struktur organisasi penitia farmasi dan terapi. Direktur rumah sakit jiwa, komite medik, penitia farmasi dan terapi. Itu ada IFRS. Kemudian dari penitia farmasi dan terapi itu ada subpanitia obat anti-neoplastik. Ada subpanitia obat-obat anti-infeksi. Subpanitia intestinal. Subpanitia obat SSP dan subpanitia obat kardiofaskular. Ya, siapa selanjutnya? Program pengendalian resistensi. Program pengendalian resistensi anti-mantropa atau KTRA. Merupakan kemanitian di rumah sakit yang berparang dalam menetapkan kebijakan penggunaan antibiotik, pencegahan dan penyebaran bakteri yang resisten, serta pengendalian resisten bakteri terhadap antibiotik. Pada setiap kemanitian tersebut, apoteknya berparang penting dalam meningkatkan penggunaan antibiotik yang bijak. Tim pengendalian resistensi anti-mantropa atau KTRA. Yang pertama itu ada komite farmasi dan terapi. Yang kedua ada komite pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit. Yang ketiga ada farmasi klinik. Yang keempat mikrobiologi klinik. Untuk tugas tim PPA, yang pertama menerapkan kebijakan tentang pengendalian resistensi anti-mantropa. Yang kedua menerapkan kebijakan pengendalian resistensi anti-mantropa. Yang ketiga memonitor dan mengevaluasi PPA. Yang keempat menyelenggarakan forum diskusi atau kajian pengelolaan penderita penyakit infeksi. Yang kelima menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip-prinsip pengendalian resistensi anti-mantropa yang terkait dengan penggunaan antibiotik secara kejap. Yang keenam mengembangkan penelitian yang terkait dengan PPA. Untuk 10 antibiotik yang sering digunakan di rumah sakit jiwa. Yang pertama ada amoxicilin. Yang kedua ada siprofluxacin, cefixim, potrimoxasol, metronindazol, calmisetin salep, bufasetin salep, cefadroxil, visofolfin, grisin, eritromisin, dan gentamicin salep. Untuk 10 quiscotropika yang sering digunakan di rumah sakit jiwa ada trihexipenidil, lorazepam, diazepam, merlopam, metilpenidazol, amitriptilin, chlorpomazin, kolbazam, aprazolab, dan fenobarbital. Siapa berikutnya? Resveridon, resveridon tambah lora jepang berpotensi untuk berinteraksi signitif dan penggunaan perlu dimonitoring. Dua, resveridon tambah lora jepang berpotensi untuk berinteraksi yang signifikan. Tiga, paloveridon tambah resveridon. Keduanya, meningkatkan efek anti-dominigrik termasuk gejala estrogramidal sindrom ganas neuroleptik. Empat, lora jepang tambah helovaridon. Lima, keduanya, meningkatkan sedasi. Gunakan hati-hati atau monitor. Lima, dia jepang, dia jepang lima tambah resveridon. Dan dua, keduanya, meningkatkan sedasi. Gunakan hati-hati atau monitor. Tiga, resveridon tambah trihexifenidil. Meningkatkan efek sinikme pekodinamik. Tujuh, helovaridon tambah trihexifenidil. Meningkatkan efek sinikmes pekodinamik trihexifenidil. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, jadi yang dibahas tadi, mulai dari organisasi Komite Farmasi Terapetik, kemudian mengenai aplikasi unit dose system, dan program pengendalian resistensi antimikroba. Sudah diterapkan unit dose system atau masih yang sentralisir tadi? Kan ada dua yang dipresentasikan tadi. Apakah sudah menurut 100% unit dose system yang dipakai, UODD? Sudah, Pak. Sudah diterapkan untuk biosistem UDD, Pak. Untuk di semua pelayanan? Katakan ada beberapa pelayanan kardiovaskuler, tadi ada pelayanan kejiwa. UDD hanya digunakan untuk di rawat inap, Pak. Maksud saya di rawat inap semua unit rawat inap, ya? Iya, Pak. Bagaimana sistem yang dilakukan, apakah mudah menggunakan seperti tadi, masing-masing pasien mendapatkan medication card, jadi di situ ada obat-obat tertentu untuk pasien tertentu, atau bagaimana? Di nursing station-nya pengaturannya gimana? Pakai, sama seperti yang pertama, Pak, pakai sistem card. Satu card, satu pasien, satu pasien. Card-nya seperti apa? Card dalam seperti plastik atau seperti yang saya tunjukkan tadi, ada medication card-nya, atau drawer tertentu, atau laci-laci, atau bagaimana? Wadahnya berupa apa? Wadah yang digunakan. Wadahnya menggunakan tempat seperti kotak, begitu. Kotak dari kayu atau dari logam? Kotaknya dari plastik. Dari seperti mika begitu? Tidak ada fotonya, ya? Kalau untuk foto, ditempatkan biasanya dilanjutkan. Oke, tugas Anda nanti minggu depan, pada waktu tutorial nanti tunjukkan ke saya foto-foto bagaimana unit dose system itu diterapkan, ya. Jadi medication card-nya, ataupun wadah untuk pasiennya, seperti apa bentuknya, nanti dibuat slide yang baik, ya. Oke? Ya, baik, Pak. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Ya, berikutnya siapa? Siapa dari RSAU Senawan, Pak? Ya, segera, segera, Fitri. Baik, Pak. ublikan. Baik. Baik. Terima kasih. Izin Pak, satu menit lagi Pak. Lagi buka PPT-nya Pak, izin ya Pak. Ya, segeralah. Terima kasih. Ya, mana suaranya? Baik, kami dari kelompok, eh kami dari mahasiswa PKPA Esnawan, RS Esnawan, RSAU Esnawan akan mempresentasikan tugas PPT kami yang akan dipresentasikan oleh Fitri Kodari. Kempat dan waktunya kami, saya sediakan, saya sediakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Definisi komite farmasi dan terapi, yaitu kelompok penasehat bagi staff medik yang secara organisasi bertindak sebagai garis komunikasi atau penghubung antara staff medik dan instalasi farmasi di rumah sakit. Selanjutnya. Selanjutnya. Komite farmasi dan terapi adalah suatu tim yang beranggotakan para dokter dan sarjana farmasi yang berfungsi dalam membantu pimpinan rumah sakit untuk menentukan kebijaksanaan penggunaan obat dan pengobatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di cek lagi ya, apakah di situ memang disebut sarjana farmasi atau apoteker ya? Baik Pak. Harusnya kalau di rumah sakit itu apoteker ya. Baik Pak. Ini peraturan tahun berapa ini? Coba di cek lagi ya. Di cek lagi ya. Baik Pak. Next. Tugas utama Komite Farmasi dan Terapi. Ada dua. Yang pertama dalam pengembangan kebijakan. Yang kedua dalam pendidikan. Untuk yang pertama yaitu memberikan rekomendasi atau membantu perumusan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan evaluasi pemilihan penggunaan terapi obat dan kebijakan lain yang berkaitan dengan obat di rumah sakit. Untuk yang pendidikan, yaitu memberikan rekomendasi atau membantu dalam merumuskan perancangan program-program pendidikan yang diperlukan oleh staf profesional. Meliputi dokter, perawat, apoteker, dan praktisi kesehatan lainnya terhadap pengetahuan muktahir yang berkaitan dengan obat dan penggunaan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fitriani. Tugas KFP. Pertama, rekomendasi pemilihan penggunaan obat-obatan. Dua, penyusunan formularium apabila perlu dapat diadakan perubahan berkala. Selanjutnya, menyusun standar terapi. Dan yang keempat, evaluasi penulisan resep dan penggunaan obat generis. Fungsi dan ruang lingkup Komite Farmasi dan Terapi. Pertama, memberikan nasihat bagi staf medik dan pimpinan rumah sakit berkaitan dengan penggunaan obat, termasuk obat yang sedang diteliti. Kedua, mengembangkan formularium obat untuk digunakan di RS serta melakukan revisi terhadap isinya. Pemilihan jenis obat dalam formularium harus berdasarkan evaluasi yang objektif terhadap kemanfaatan, keamanan, dan harga serta harus meminimalkan adanya penggandaan obat. Tiga, mengadakan program dan prosedur yang membantu menjamin manfaat sampai biaya terapi obat. Keempat, mengadakan atau merencanakan program pendidikan yang sesuai bagi staf profesional rumah sakit berkaitan dengan penggunaan obat. Fungsi dan ruang lingkup Komite Farmasi dan Terapi. Yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan jaminan mutu berkaitan dengan distribusi, pemberian, dan penggunaan obat. Keenam, mengevaluasi reaksi obat yang merugikan di RS. Tujuh, memulai atau mengarahkan program evaluasi penggunaan obat dan kegiatan penelitian berkaitan dengan obat serta mengkaji hasil-hasil dari kegiatan tersebut. Kedelapan, memberikan nasihat kepada instalasi farmasi rumah sakit dalam penerapan distribusi obat dan prosedur pengendaliannya yang efektif. Kesembilan, membuat rekomendasi berkaitan dengan obat yang disimpan di ruang penderita di rumah sakit. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Silakan. Jadi, ada beberapa sub-subkomite parmasi dan terapi. Yang pertama, yaitu adalah subkomite obat anti-kanker. Yang kedua, ada subkomite obat kardiopaskular. Yang ketiga, ada subkomite obat anti-infeksi. Yang keempat, ada subkomite obat untuk sistem sarapusat. Yang kelima, ada subkomite obat untuk saluran pencernaan. Yang keenam, ada subkomite obat untuk kelenjar endokrin. Lanjut. Nah, di sini ada 10 antibiotik dan juga psikotropik yang sering digunakan di RSAU esnawan. Yang pertama, itu ada sepixin, amoxicilin, siproploxasin, linkomisin, gantamisin, seproprazon, septriaxon, lepoploxasin, chlorampenicol, dan yang terakhir ada neomisin. Kemudian, ada golongan psikotropiknya, itu seperti ultrajolam dan juga palisanbe. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu pelayanan resep, resep dari DPJP, untuk pasien BPJS pasien, akan dilakukan cek SEP. Kemudian, perawat ruangan mengantarkan resep ke satelit formasi. Kemudian, petugas formasi akan menerima resep. Kemudian, dilakukan penggajian resep oleh apotekar atau TTK yang diberikan menang. Jika ada permasalahan dalam obat atau resep tersebut, akan koordinasi dengan perawat atau DPJP dan dicatat di buku intervensi. Kemudian, akan dicek riwayat obat dan entry resep, kemudian penyiapan obat dan pemberian etiket obat. Kemudian, dilakukan double check untuk obat oral, diserahkan oleh petugas formasi secara UDD ke pasien. Kemudian, catat di CPO untuk obat injeksi diberikan oleh perawat ke pasien. Kemudian, catat di CPO. Untuk pasien, non-BPJS akan melakukan DP ke Yanmas dan perawat ruangan akan mengantarkan resep ke satelit formasi. Kemudian, petugas formasi akan menerima resep dan dilakukan penggajian oleh apotekar atau TTK yang diberi kewenangan. Kemudian, jika ada permasalahan obat, dikoordinasikan oleh perawat atau DPJP dan dicatat di buku intervensi. Kemudian, melakukan cek riwayat obat, cek riwayat obat, entry resep, penyiapan obat, dan pemberian etiket. Kemudian, dilakukan double check untuk obat oral, diserahkan ke petugas farmasi secara UDD, kemudian catat di CPO, dan untuk obat injeksinya akan diberikan ke perawat. Kemudian, catat di CPO. Benar, CPO itu apa? Singkatan apa? Catatan penggunaan obat pasien, Pak. Kalau SEP, cek SEP? Surat SEP, Surat Egibilitas Pasien. Kemudian, coba ini double check. Obat oral diserahkan oleh petugas farmasi secara UDD ke pasien. Maksudnya, apotekar yang memberikan obat kepada pasien, bukan perawat? Bukan. Apotekar atau petugas TTK-nya yang diberi kewenangan? Maksudnya, langsung diberikan ke pasien, kemudian ditungguin sampai pasien minum obat, setelah selesai, baru dia tinggalkan ruangan. Atau hanya ditaruh begitu saja? Obat oralnya nanti diberikan oleh apotekar, jadi nanti diberikan edukasi juga cara penggunaan obatnya. Seperti itu, Pak. Tapi tidak perlu ditunggu sampai dia minum obat, kan? Iya, enggak. Nah, kalau injeksi, baru nanti nurse yang melakukan injeksi langsung. Iya. Nah, injeksi langsung ini diawasi apotekar atau apotekar menyerahkan obatnya itu di nursing station atau ditaruh di samping tempat tidurnya pasien? Nanti perawat yang datang untuk menyuntikkan. Di nurse station, Pak. Kan tadi dikatakan kalau obat oral, apotekar ataupun tenaga teknis ke farmasian bisa langsung obatnya ke pasien, ke dalam ruangan, yang menjelaskan penggunaan obat. Nah, untuk obat injeksi ini, apakah ditaruh oleh apotekernya ke tray di samping tempat tidurnya pasien atau diserahkan ke nursing station, ke perawat? Nursing station? Oh, jadi tidak ditaruh di ruangan pasien, nanti perawatnya datang untuk menyuntikkan ya? Iya. Oke. Ini sudah digital atau masih manual? Sekarang ini sih, Pak, lagi proses digital resepannya elektronik. Jadi, resepan elektronik sampai informasi kepada farmasi ataupun ke nursing station itu masih belum elektronik ya? Iya. Kalau di Sanin Padang? Masih manual, Pak. Belum juga, masih manual atau sudah semi-otomatis? Semi-otomatis, Pak. Oke, presentasinya sudah selesai dari kalian. Pak, yang di rumah sakit, di rumah sakit, Pak. Saya ingin menambahkan yang tadi, Pak. Ada presentasi lagi? Ya, silakan. Ada presentasi lagi atau mau memberikan komentar? Pak, saya cuma ingin menampilkan ini, Pak, contoh tempat klasik obatnya dengan laci, obat yang di RSK Habis Aanin, Pak. Ya, silakan. Berubah presentasi atau apa? Penjelasan di sana saja. Ada presentasi? Ada, Pak. Ya, silakan. Siapkan, Pak. Baiklah, ini contoh resep yang masuk ke dalam depo rawat inap rumah, depo instalasi farmasi rawat inap. Pertama, resep masuk. Kemudian di-screening dan menggunakan barcode sesuai nama dan nomor MR pasien. Kalau sudah pakai barcode, ya? Iya, Pak. Kemudian dicatat kartu penggunaan obat pasien, satu kartu obat untuk satu pasien. Ya, ini medication fork-nya, ya? Iya, Pak. Kemudian disiapkan obatnya, dimasukkan ke dalam plastik, dan cetak etiket. Setelah itu dilakukan UDD. Satu kotak untuk satu pasien. Satu kotak yang biru itu merah satu pasien, ya? Iya, Pak. Ada sekat. Ya, ada empat kotak di dalamnya itu untuk satu pasien, jadi semuanya, ya? Iya. Ada untuk penggunaan pagi, siang, malam. Oh, yang PS malam. PSM. Jadi, itu satu obat ini? Untuk beberapa obat? Untuk beberapa obat, Pak. Jadi, kapan digunakan pagi, kapan digunakan siang, atau malam? Iya, Pak. Ada guidance ke pasien, jam berapa pagi, jam berapa siang, jam berapa malam? Kalau itu, biasanya di nur stasiun yang siapkan, Pak. Tapi, ini ditempatkan di ruangan pasien, kotak-kotak ini? Iya, Pak. Bukan di nursing station lagi, ya? Bukan, Pak. Ya, oke. Kemudian, obat-obatnya disimpan di laci perbangsal, kotak UDD-nya nanti diambil oleh para... Laci orange, laci hijau itu ada kotak-kotak ini di dalamnya? Iya, ada kotak ini, Pak. Biasanya kita menyediakan untuk hari selanjutnya juga, Pak. Nah, itu satu tray, satu pasien? Iya, Pak. Satu laci, eh, satu. Iya, satu tray itu, satu drawer, satu pasien, ya? Yang di dalamnya ada isi kotak ini, kotak UDD. Iya, ada isi kotak UDD dan obat pasien yang penggunaan selama satu minggu, Pak. Oh, iya? Masih ada penggunaan selama satu minggu lagi? Untuk apa? Kan resep datang untuk selama satu minggu, Pak. Jadi, obat yang selama satu minggu itu kita UDD-kan setiap hari, Pak. Nah, yang melakukan UDD siapa? Apoteker atau perawat? Apoteker, Pak. Jadi, posisinya di mana nih, laci obat perbangsal ini? Di nursing station atau di sampingnya? Di depo instalasi farmasi, Pak. Jadi, di instalasi farmasi sudah ada satu kotak untuk kebutuhan satu minggu atau beberapa hari. kemudian ada satu kotak yang UDD ini yang nanti diisi setiap hari untuk dikirimkan ke bangsal. Iya, Pak. Iya, ya. Oke. Sudah, Pak. Sekian. Terima kasih. Iya. Oke. Oke, kita masuk ke acara diskusi. Kalau Anda observasi dan juga sudah laporkan di ya, dengan apa yang saya samakan dalam presentasi tadi, bagaimana pendapat Anda? Apakah ada sinkronisasi antara teori dengan pelaksanaan UDD yang rumah sakit esnawan ataupun di Sanin? Kalau di RSJHB Sanin, Pak? Sinkron, Pak. Dengan jauh lidah yang dipraktekan dalam tangan? Ya, hanya ada variasi-variasi sedikit lah ya. Mungkin dalam hal penerapan medication chart-nya, medication card, kemudian jenis kotaknya, medical form-nya juga, medication form-nya sudah oke ya. Hanya saja masih semi-manual ya. Belum ada alat seperti packaging machine tadi? Belum ada, Pak. Kalau di esnawan, bagaimana? Fitri. Ini Fitri di Jakarta, kan? Iya, Pak, di Jakarta, Pak. Fitri, Fitri, Fitri. Maksudnya Fitrani Fit Hussain. Wajahnya saya kenal ya. Di Jakarta, Pak. Yang di Jakarta Barat, lumayan ya, bukan? Bukan, Pak. Yang pernah sama-sama saya mengawas OC, bukan? Jadi Anda jadi pasiennya, observer-nya, bukan? Bukan, Pak. Saya dari Papua, Pak. Papua, aduh jauh banget antara Jakarta sama Papua. Jadi sekarang di Papua? Di Jakarta, Pak. Oh ya, oke. Banyak nama Fitri ya. Oke. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya, congratulations. Anda sudah membuat persiapan yang baik, laporan juga baik, presentasinya oke. Nah, apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan juga materi yang Anda siapkan itu silakan diedit untuk nanti dibuat laporan. Jadi apa yang sudah dipresentasikan itu termasuk dalam laporan Anda nantinya sebagai tugas khusus lah ya, selain menjadi Anda membuat laporan yang secara umum. Jadi, masukan itu dalam kelompok tugas khusus ya. Mengenai penulisan nama dan gelar sudah saya share tadi di BA Group. Jangan sampai salah lagi ya, supaya konsisten antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Oke, tutorial pagi hari ini sudah selesai. Tutorial berikutnya nanti sesuai dengan kebutuhan, Anda atur waktunya, apakah malam, apakah sore, apakah siang, nanti dikomunikasikan ke saya supaya bisa saya pastikan apakah jadwal itu pas atau tidak. Oke, kalau sudah tidak ada tutorial pada hari ini. Berkanya, boleh Pak. Boleh, boleh. Kenapa? Pak, ini yang di RSJ kan sudah selesai kemarin, Pak. Hari Jumat, itu untuk minggu depan, lanjut lagi kita, ini Pak, presentasi atau apa gitu? Presentasi di Esnawan. Yang untuk RSJ gimana, Pak? Kenapa? Tidak jelas. Yang untuk RSJ gimana, Pak? Kan yang di RSJ itu sudah selesai. Kan saya sudah jawab di YouTube ataupun di email. Jadi laporan yang sudah Anda laporkan ke saya by email itu sudah oke. Tinggal saya minta supaya dalam hal format pengetikan, jangan ada salah ketik, jangan ada salah penulisan gelar. Itu saja yang Anda harus perbaiki. Jadi kalau misalnya di RSJ sudah selesai, langsung di finalisasi saja laporannya, nanti dilaporkan ke saya lagi untuk saya koreksi final nanti. Sementara yang dari Saanin, segera juga mempersiapkan laporannya dengan baik. Mengenai presentasi Anda di rumah sakit Esnawan khusus ataupun Saanin, saya serahkan ke perseptor yang ada di masing-masing rumah sakit. Kalau Anda mau menanyakan sesuatu sebelum presentasi, di-share dulu ke saya slide presentation-nya, silakan. Atau mau dibahas nanti minggu depan, silakan. Apa yang Anda mau presentasikan di Esnawan ataupun di Saanin ya. Jadi teknisnya seperti biasa. Baik Pak. Kalau ini yang di rumah sakit RSJ itu sudah penyerahan keluar Pak. Jadi tidak ada presentasi antara mahasiswa. Ya oke, kalau misalnya tidak ada presentasi yang disyaratkan oleh perseptor di sana, ya berupa laporan tertulis saja. Disiapkan saja nanti kelengkapan laporan yang lebih baik ya. Baik Pak, satu lagi Pak. Untuk laporannya itu kira-kira per individu atau kelompok saja ya Pak? Kalau dari saya, per kelompok it's okay ya. Tidak ada masalah, karena yang Anda lakukan juga sama, dan juga ini kan ada kondisi pandemik, jadi tidak mungkin masing-masing mahasiswa mengerjakan satu topik khusus lain yang umum ya. Jadi kondisi itu tidak memungkinkan ya per kelompok saja. Jadi sama dengan yang di Saanin, per kelompok saja laporannya. Jadi nanti nilainya, nilai, ya ada variasi sedikit nanti sesuai dengan evaluasi individual kepada Anda, variasi-variasi sedikit lah ya. Tidak akan lebar variasinya ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, kalau sudah segera nanti di recording-nya dikirimkan ke saya untuk saya upload nanti ke YouTube ya. Nanti di-edit seperlunya oleh Anda, baru di-share ke saya nanti. Kalau Anda mau menambahkan background musik, pastikan background musiknya, instrumennya jangan yang ada copyright-nya ya. Jadi pastikan tidak ada klaim copyright, supaya jangan nanti jadi problem ya. Oke, selamat siang. Selamat berpuasa ya. Oke ya. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya, saya leave ya.